Intro Dikira harmonis rumah tangga Asyanti selama 12 tahun dipenuhi kebohongan Anang Hermansyah, aku bohongi kamu Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Selama ini orang-orang kira rumah tangga Asyanti dan Anang Hermansyah harmonis Nyatanya rumah tangga Asyanti dan Anang rupanya juga alami naik turun Sama seperti pasutri lainnya Asyanti dan Anang Hermansyah juga kerap terlibat cekcok Bahkan selama 12 tahun ini rumah tangga Asyanti dan Anang Hermansyah dipenuhi kebohongan Fakta ini baru saja terkuat dalam tayangan Youtube Dua Hermansyah Anam beberapa waktu lalu Di kamera terlalu terlihat mesra Asyanti dan Anang Hermansyah rupanya seringkali berbohong satu sama lain Kebohongan ini secara mulus keluar dari mulut Anang dan Asyanti selama belasan tahun Diakui Anang Hermansyah dirinya berbohong untuk menghindari amukan Asyanti Aku sering bohong misal terlambat aku bohongi kamu supaya kamu enggak ngomel Aku Anang Hermansyah Menariknya Asyanti yang paling menjunjung tinggi kejujuran Diam-diam mengaku juga sering berbohong Paling sering Asyanti berbohong pada Anang Hermansyah selama 12 tahun menikah Asyanti Rupanya juga sering melakukan kebohongan yang sama Ya aku juga gitu sama Saud Asyanti Misalnya pas mau pergi aku sudah di jalan padahal aku masih di tempat itu gitu imbuhnya Tak cuma berbohong Asyanti juga sebut bila selama belasan tahun menikah Anang Hermansyah tak pernah mau mengakui kesalahannya Boroboro mengakui minta maaf pada Asyanti saja jarang Diungkap ibu sambung Aurel Hermansyah suaminya ini paling anti minta maaf duluan Dia sering gengsi minta maaf kata Asyanti sembari menunjuk ke arah Anang Menurut Asyanti Anang jarang meminta maaf karena sifat gengsinya itu Dia malah kalau salah emang malah gak pernah minta maaf Dia kalau salah minta maaf kayaknya kalau dalam 100 itu 20 lah Mau minta maaf tukas Asyanti Minta maaf Menyambar Asyanti tiba-tiba akui selingkuh dari Anang Hermansyah Sosok pria ini sampai jadi sorotan Sedekada sudah bernikah yang dijalani oleh pasangan artis Anang Hermansyah Dan Asyanti berjalan Bahkan selama membangun rumah tangga Anang Hermansyah dan Asyanti Jarang sekali diterpago sit miring Sebagai informasi diketahui bahwa Anang Hermansyah dan Asyanti Resmi menikah pada tahun 2012 lalu Memutip dari kompas.com 2 tahun setelah menikah pasangan Anang dan Asyanti Langsung dikaruniai seorang putri Tepatnya pada tahun 2014 lalu Buah cinta pertama Anang dan Asyanti lahir Arshi Hermansyah Hingga pada tahun 2016 sosok Arshi lahir sebagai anak kedua pasangan ini Sebelum memutuskan untuk menikah Asyanti banyak mendapat pertanyaan dari orang-orang terdekat Bahkan tak sedikit yang menyaksikan keputusan Asyanti menikahi dengan duda dua anak itu Namun ada satu yang membuat Asyanti yakin dengan pilihannya Ia melihat Anang adalah sosok pria yang setia dan tidak main tangan Bunda cuma berpikir satu Aku cuma butuh orang yang setia Tidak main tangan dan pipi Panggilan untuk Anang Aku yakin tidak bakal kayak gitu Kata Asyanti pada Aurel Dikutip dari Youtube Aureli Hermansyah Terima kasih telah menonton Melaku tak ingin mendoakan Anang Hermansyah Asyanti beberapa waktu lalu justru membuat pengakuan menghebohkan Sejarah terang-terangan bahkan ibu sambung dari Aurel itu Melaku berselingkuh mata dari sang suami Hal itu pun dibeberkan sendiri oleh Asyanti lewat akun media sosial Instagram pribadinya Sosok pria yang disebut selingkuhan Asyanti pun langsung jadi sarotan Usut punya usut Pria ganteng tersebut adalah aktor Korea Selatan bernama Hyun Bin Hyun Bin merupakan aktor yang tengah bermain dalam drama Korea Selatan yang berjudul Crestland Deep On You Asyanti mengaku dirinya telah selingkuh pada Aktor Korea Selatan yang namanya tengah naik saat ini Melalui Instagram story-nya yang diunggah pada Instagram Asyanti Ia memposing potret tampan seorang pria Belakangan diketahui pria tersebut merupakan aktor Korea Selatan Hyun Bin Dalam foto tersebut Asyanti menulis pernyataan yang cukup menarik perhatian Aduh kamu kenapa ganteng banget sih Maaf ya sayang Etanel hijau Aku selingkuh mata terus Ada nggak ya cowok sesuid dia Apa cuma di drama Korea aja Kode buat suami Tulis Asyanti Kode buat suami 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 Kode buat suami